183 orang purnawirawan TNI Angkatan Darat beserta istri serta warakawuri beberapa waktu yang lalu mengikuti vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat, Palangkaraya. Sebelum disuntik vaksin COVID-19, seluruh peserta mengikuti beberapa tahapan mulai dari mencocokkan identitas kependudukan serta pemeriksaan kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh dan tekanan darah. Karena tekanan darah peserta vaksinasi tidak boleh lebih dari 180 per 110 mmHg. Tiga kelurahan, mudah-mudahan maksimal kelurahan pahandut, langkah, dan panarung. Itu dari TNI memang kita diperintahkan pendata istri dan perawahan. Kalau hasil dari pengecekan berikas, istrinya siap di vaksin, bisa. Kalau nggak siap, cukup bapaknya aja. Ini partisipasi dari purnawirawan banyak juga, sehingga dapat mengurangi, memutus, memerani mata rantai itu. Setelah semuanya sesuai ketentuan, peserta siap untuk disuntik vaksin COVID-19. Kapten Purnawirawan Heri Suharto, salah satu peserta vaksin, mengatakan dirinya dan keluarga menyambut gembira akan kesempatan yang sudah mereka tunggu-tunggu. Dan melaluinya diharapkan mereka bisa terhindar dari COVID-19. Kecuali yang di bawah 60 tahun ya? Kami sebagai pensional ini terima kasih, karena selama ini kita tunggu-tunggu, hari inilah kita bisa dilaksanakan. Baik sekali ini, karena baru kali ini ya kan, di vaksin itu. Jadi mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya yang kedua, bulan Agustus ini kami siap sudah. Siap untuk mendukung masalah ini. Nanti biar kawan-kawan saya yang belum itu, kita kasih tahu. Untuk menghindari kerumunan dan meminimalkan penyebaran COVID-19, kegiatan vaksinasi dilakukan secara bertahap selama tiga hari.